Intro Masih ingat dengan lahan bekas tempat pembuangan sampah atau TPS Kabupaten Kelaten yang berada di desa Jawa Kecamatan Prambanan? Kini lahan tersebut setelah tidak dipakai oleh pemerintah desa dan warga diubah menjadi pasar tradisional. Namanya adalah Pasar Sampahan. Di pasar ini warga bisa menjual hasil tani mereka secara langsung sehingga tidak perlu menyetorkan hasil pertanian warga ke pasar lain. Menurut salah satu pedagang, Supatmi, dirinya sangat senang dan merasa tidak bau. Dulu tempat sampah gak? Iya, betul. Ada pikiran Pak? Kok kayak mampu, nopo-nopo, nopo-nopo? Gak ada pikiran sampai segitunya. Karena memang sudah normal lagi. Iya, udah gak bau lagi. Dengan adanya pasar ini, Buk, gimana Buk? Daripada kan, Buk, tangkapannya? Ya pada senang, Pak. Tapi ya hari-hari masih ada corona kayak gini, kan juga masih sepi, Pak. Cuma mudah keterhatiinan aja sih. Kan kita juga berusaha kan dari nol dulu. Bukan langsung kok langsung terjadi kan enggak kan? Kita harus usaha dari nol dulu. Kepala Desa Johok, Kecamatan Prambanan, Julis Tanto. Jumlah pedagang di pasar sampahan ini mencapai 150 kiosk. Seperti kiosk sayur, toko kelontong, warung sotuh, warung makanan, toko peralatan rumah tangga, dan lainnya. Pasar sampahan. Kok di anu sampah karena? Karena ini tempat bekas pembuangan sampah akhir Kabupaten Keladen. Oh, inisiatif seperti ini gimana, Pak? Ini inisiatif antara pemerintah Desa Johok bersama masyarakat dan BPD tentunya. Dengan tujuan apa, Pak? Dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa tengah berupaya untuk mensosialisasikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar bisa membangun fasilitas seperti toilet dan lainnya. Tim Liputan, Siratmu TV Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar bisa membangun fasilitas